halo halo bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama gua di member channel membernya otomotif bro Oke kali ini gua akan lanjutin pembahasan bagaimana sistem pengapian motor AC motor jadul ini sebelumnya gua udah upload tentang sistem pengapian APDC AC tentang motor ya bisa klik lihat di Facebook ya Oke lanjut aja sebelum lanjut jangan lupa like komen dan subscribe Oke check it out nah ini untuk harus AC sendiri sob teman-teman jadi kalau harus AC itu di dalamnya ada 10 tambahan ya 10 buat CDI bedanya sama harus DC itu motor biasanya di dalamnya itu enggak ada 10 khusus buat CDI jadi hanya ada pengisiannya disambungkan ke kiprok jadi ini tidak melalui kiprok langsung dari 10 CDI langsung menuju CDI nya sendiri nah seperti ini untuk cara pengecekan bila motor anda mogok cara kerjanya pengapiannya kita susun dari yang terbawah pertama kita dari 10 ya ini kabelnya warna 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 hitam strip merah harus keluar pengapiannya sendiri dari sini ini kita bisa tambahin kabel strip merah caranya kita tambah kabel untuk mengeceknya nah kita giniin kita selah-selah engkau biar enteng nyelahnya buka businya ya dok tapi nak kabel keluarga dak leË cantik dan Nah soket CDI-nya ada 6 ya Ini khusus buat Honda, Grand, Supra, X, AC ya Soketnya itu ada 6 Ini gue pasangin sama soketnya Sama kabelnya biar gampang dipengerti ya Jadi jangan terpaku sama warna kabelnya ya Biasakan jangan terpaku warna kabel karena Biasanya soket yang lokal itu warna kabelnya beda sama yang ori ya Nah gue jelasin satu-satu ya Ini warna yang Biru setri putih Itu buat pulser sendiri ya Buat pulser Nah yang satunya lagi yang tengah kosong Nah soket yang warna kuning sebelah sini Dia buat ke kuil ya Jadi keluar api dari CDI ke kuil Ya yang kuning soketnya sebelah sini Warna pink Warna pink itu In ya Setelah yang masuk dari 10 Nah kalau yang warna hijau itu Buat kunci kontak Buat Biar bisa dimatikan ya Jadi warna hijau itu buat kunci kontak Jadi kalau warna hijau ini kita sentuhkan sama ground atau masa dia motornya akan mati Ya penghapiannya hilang Nah terus lanjut ke warna yang putih strip hijau Itu brown Masa Nah seperti itu Jadi kabelnya seperti itu Jangan terpaku sama warna Lanjut ke atas Nah Kalau Ini yang kuning buat ke kuil Jadi harus diselah Dipotraikan ada apinya atau enggaknya Warna kuning Nah jadi cuma seperti itu Jadi tidak melalui kiprok ya Untuk menghidupin motor sistem AC Tidak melalui kiprok dulu ya Tidak melalui aki Tidak pakai aki juga hidup Oke lanjut Yang warna kuning Yang warna kuning ini Kita sambung ke kuil Kalau sini Nah warna kuning tadi Karena ini kabelnya udah Campur aduk Jadi masuknya ke sini Nah ke sini Ke kuil ya Masuknya ke kuil Jangan lupa kuilnya Kita kasih ground Masa ini Seperti ini Jadi yang warna kuning tadi Bila udah keluar api Dimasukin ke kuil yang sini Setelah itu lanjut ke Kabel kuil Seperti ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.